Oke disini ketika kita mencoba buka aplikasi My Telekomsel kita coba buka disini Nah disini tiba-tiba foreclose atau mental seperti itu bosku ya Kita coba buka lagi disini ada keterangan My Telekomsel keep stopping ya Jadi disini tidak bisa kebuka seperti itu Halo bosku balik lagi sama saya hanya di channel santuy mamang bosku ya Dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi aplikasi My Telekomsel yang foreclose atau keluar sendiri Tidak bisa dibuka ya Nah disini ketika kita cek di Google Playstore kita cek di My Telekomsel ya Disini sudah ke install dan sudah terbaru saat ini tanggal 14 November bosku ya Nah oke disini ketika kita mencoba buka aplikasi My Telekomsel kita coba buka disini Nah disini tiba-tiba foreclose atau mental seperti itu bosku ya Kita coba buka lagi disini ada keterangan My Telekomsel keep stopping ya Jadi disini tidak bisa kebuka seperti itu Wah kebleng nih Nah oke disini untuk cara pertama nih bosku ya Kita pilih info dari aplikasinya Disini kalian pilih clear data atau hapus data ya Disini oke kita langsung coba buka lagi bosku ya Disini masih saja mental gitu bosku ya Tidak bisa dibuka kita coba cek buka lagi disini masih mental Nah untuk cara yang kedua kalian buka saja Google Chrome atau browser lainnya Kalian cari saja My Telekomsel ya Yang up to the one disini kalian download yang versi 8.2.0 Atau kalian bisa langsung cek link downloadnya di deskripsi atau di pin komen nantinya bosku ya Pastikan disini versinya 8.2.0 Nah disini untuk versi sekarang Untuk versi aplikasi My Telekomsel sekarang 8.4.2 ya Disini kalian tinggal scroll ke bawah dan pilih undo Disini kita tunggu sebentar Oke disini langsung download the file bosku ya Disini kita tunggu saja proses mendownloadnya Disini masih jalan nih Oke bosku disini saya merubah browser menjadi IDM plus ya Disini versinya masih sama versi 8.2.0 Kita scroll ke bawah Disini masih loading Kita langsung klik undo saja disini Oke disini kita langsung start saja bosku ya Oke untuk proses mengunduhnya masih berjalan disini bosku ya Kita coba tunggu saja untuk proses mendownloadnya sampai selesai bosku ya Oke bosku disini untuk proses mendownload aplikasi My Telekomselnya sudah selesai Dan untuk langkah selanjutnya kalian uninstall atau hapus aplikasi My Telekomsel yang sedang dipakai saat ini ya Kita pilih install saja oke Kemudian kita kembali ke unduhan disini Kita langsung klik saja Kita langsung klik install disini Disini menggunakan versi 8.2.0 Kita langsung klik install saja Oke disini kita coba tunggu Masih proses menginstall Oke bosku disini sudah selesai Kita bisa pilih install juga Bisa milih open itu juga bisa ya Kita keluar saja disini Kita langsung klik saja Buka aplikasi My Telekomselnya disini Oke apakah bisa atau masih for close atau mental bosku Oke disini bisa bosku ya Kita langsung pilih lewati saja Dan disini kalian bisa masuk ke dalam aplikasi My Telekomsel Jadi caranya kalian tinggal downgrade versi My Telekomselnya ke versi 8.2.0 bosku ya Oke bosku disini kalian tinggal login saja Dan mungkin segini saja untuk video kali ini Semoga video ini bermanfaat pada kalian semua Thank you bosku tetap santuy Bye bye